Intro Dan bahagia dunia akhirat kita Serta berkah dunia akhirat amin Ya Rabbal Alamin Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Sebelumnya minta maaf Sampai karenya bagus banget Cuman suara saya lagi rusak Udah hampir 4 hari Radang tenggorokan Namun insyaallah Itu dikisahkan Ada satu anak muda Kerjaannya maksiat Siang malam Gak kenal malam, gak kenal siang Mabuk dan yang lainnya dilakukan Disuruh taubat gak mau Gak lama kemudian anak muda ini meninggal Ketika meninggal Setelah wafat malamnya Ada orang soleh bermimpi Bahwasannya anak muda ini Berada di dalam istana yang megah Di dalam surga yang amat istimewa Memakai pakaian yang amat indah Yang amat bagus Mahkota yang bagus Kemudian orang soleh Yang mimpi tadi bertanya Wahai anak muda Bukankah engkau yang dulu tetangga aku Kerjaanmu tukang maksiat Mabuk Dosa dan dosa dan dosa Betul wahai orang soleh Nah terus dari mana Engkau dapatkan kenikmatan ini Maka dia bilang Satu hari aku lewat majlis ta'alim Di dalam majlis tadi Sang guru mengajak jamaahnya Mengangkat kedua tangan Bersolawat dan salam Kepada baginda Nabi Muhammad Saat itu aku lewat Terbawa arus Aku pun mengangkat suara Bersolawat dan salam Kepada baginda Nabi Muhammad Maka sampai ke rumah Aku ingin damai dengan Allah Aku ingin taubat kepada Allah Aku ingin rasanya Mengakukan amal-amal sore Normalnya seperti orang-orang mu'min yang lainnya Kemudian aku bertawabat kepada Allah Kemudian aku mandi Aku sholat Aku zikir Aku pun memperbanyak sholawat Kepada Nabi Muhammad Setelah itu aku wafat Dalam keadaan khusnul khatimah Alhamdulillah Hadirin dimuliakan oleh Allah Bayangkan Anak muda ini Enggak hadir niat khusus ke majlis tadi Cuman lewat Namun Saat itu Allah sedang menurunkan Rahmatnya, anugrahnya, maghirahnya Kepada jamaah Yang ada di majlis itu Sehingga anak muda tadi Kecipratan Dengan magfirah pengampunan Allah Maka ia Mendapatkan khusnul khatimah Apalagi hadirin hadirat Mahasiswa Mahasiswa Sengaja datang dari asramanya Dari tempatnya masing-masing Dari rumahnya bapak-bapak Ibu-ibu datang kemari Untuk sholat maghrib Berjamah Mendengarkan majlis pengajian Di malam jumat yang penuh berkah Maka insyaAllah Tidak ragu lagi Allah akan memuliakan kita Dunia dan akhirat kita Amin Di dalam kitab Tufatul Murtiyah Disebutkan Mansallah Kaiman Mufirullahu Qabla Ayakuda Siapa orang yang bersalawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dalam keadaan berdiri Allah ampuni dosa-dosanya Sebelum dia duduk Siapa orang yang bersalawat Kepada Nabi Muhammad Dalam keadaan duduk Allah ampuni dosa-dosanya Sebelum dia berdiri Siapa yang bersalawat Kepada Nabi Muhammad Dalam keadaan Tiduran Allah ampuni dosa-dosanya Sebelum dia bangun dari tidurnya Subhanallah mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah SWT saya banyak dosa, makanya saya datang kemari, silaturahim ingin dapatkan pandangan rahmat, pandangan wajah-wajah, dari mata-mata yang telah memandang orang-orang soleh hadirin-hadirat yang hadir disini maka pandang saya saya datang kemari, minta barokah daripada hadirin yang hadir disini maka bagilah barokah pian-pian seberatan kepada saya insyaAllah mudah-mudahan Allah senantiasa akan membahagiakan dunia dan akhirat kita, insyaAllah amin ya rabbal alamin itu ada seorang wanita datang kepada Imam Hasan Basri kemudian kebetulan di belakang banyak perempuan seorang wanita ini datang kepada Imam Hasan Basri setelah wafat, anak yang masih kecil wahai Imam amalan apa supaya saya malam ini bisa mimpi ketemu dengan puteriku yang sudah wafat apakah dia berada di dalam azab kubur atau nikmat kubur kata Imam Hasan Basri ibu pian pulang ke rumah perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad bangun malam tahajud kemudian solat dua rokaat kemudian pian tidur insyaAllah akan mimpi ketemu dengan puterimu pulang sang ibu ini ke rumahnya sampai rumahnya dia melakukan amalan yang dikasih oleh Imam Hasan Basri malam harinya dia bermimpi malam harinya dia bermimpi enaknya yang puteri itu yang masih kecil sedang dibelenggu di dalam azab kubur teriakan tangisan yang histeris yang menakutkan tentu sang ibu amatlah sedih melihat, mendengar teriakan anaknya yang sedang di azab dalam kubur lari sang ibu tadi setelah bangun dari tidurnya wahai Imam Hasan Basri apa solusi anakku sedang dibelenggu di dalam azab kubur tangisan yang amat dahsyat lalu kata Imam Hasan Basri ibu pulang ke rumah sedekah dan perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad malam kedua yang mimpi bukan ibu tadi ternyata yang mimpi adalah Imam Hasan Basri beliau mimpi kalau hari kiamat sudah tiba beliau masuk ke dalam istana yang amat mewah yang amat megah beliau masuk ke dalam ruangan sebuah kamar yang amat istimewa di dalam kamar tadi ada ranjang, ada kasurnya di tengah-tengahnya duduk seorang wanita yang amat cantik seorang wanita yang amat cantik memakai mahkota yang amat indah dengan pelayan-pelayan dan kenikmatan yang luar biasa di dalamnya si wanita tadi bertanya wahai Imam Hasan Basri tidakkah kenal siapa aku? kata Imam Hasan Basri siapa Pian? saya adalah anak si ibu yang kemarin datang ke rumahmu yang nangis-nangis Imam Hasan Basri bilang bukan ibu kemarin bilang anaknya sedang berada di belenggu azab kubur yang amat dahsyat tangisan, teriakan yang amat mengerikan tapi engkau berada di dalam istana surga yang amat megah saya Imam saya anak ibu kemarin lalu dari mana engkau mendapatkan nikmat yang luar biasa ini? begini wahai Imam sebenarnya saya bersama penghuni kuburan yang ada di pemakaman ini sedang berada di dalam azab yang amat dahsyat tiba-tiba datang seorang soleh ke pemakaman kami dia bersolawat satu kali kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW kemudian pahalanya dia berikan kirimkan hadiahkan kepada kami yang ada di pemakaman ini sehingga kami mendapatkan rahmat anugrah berkah diangkat terajat kami nimat yang seperti engkau lihat sekarang ini subhanallah hadirin dimuliakan oleh Allah ini dapat hadiah salawat yang dikirimkan oleh seseorang kepada penghuni pemakaman tadi mereka diangkat terajatnya diberikan nikmat yang luar biasa bagaimana kepada orang yang bersangkutan yang selalu bersalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW untuk itu hadirin dimuliakan oleh Allah ketika pian bersalawat kepada Nabi Besar Muhammad kirimkan pahalap amalan soleh salawat tadi kepada almarhumah mudah-mudahan almarhumah orang tua kita diangkat terajatnya oleh Allah diluaskan kuburnya dijadikan kuburnya taman daripada taman surga dimasukkan dalam surga firdaus bersama Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Ya Rabbal Alamin Nabi Besar Muhammad kita adalah semua berkah nur cahayanya Nabi Besar Muhammad malam Jumat ini di masjid yang pun berkah ini kita kumpul saya datang hadirin datang imam tadi Masya Allah membaca suara dengan suara yang empuk suara yang indah sekali dalam nantunan Al-Quran membuat hati kita tambah yakin tambah yakin Insya Allah tidaklah Allah mengumpulkan kita disini melainkan Allah ingin memberikan yang terbaik buat dunia dan akhirat kita Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Rasulullah bagi Nabi Besar Muhammad manusia paling hebat Rasulullah hebat dalam keadaan berdiri Rasulullah hebat dalam keadaan sendiri Rasulullah hebat dalam keadaan berjalan Rasulullah hebat dalam keadaan di pasar Rasulullah hebat di masjid Rasulullah hebat di medan perang Rasulullah hebat di hadapan musuh-musuh Rasulullah hebat di hadapan para sahabat-sahabat Rasulullah hebat di mata anak-anak kecil Rasulullah hebat di hadapan isteri-isteri beliau dikisahkan bahwasannya Aba Hurairah radiyallahu'an seorang sahabat yang dulu berkah daripada keberkah Nabi Muhammad para seluruh para sahabat tidaklah mereka mulia agung istimewa dikarenakan mereka mengagungkan mengistimewakan bagi dia Nabi Muhammad tidaklah para awliya salihin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Gani Abagru Sekumpul Syekh Syekh Aba Hurairah didoakan didoakan dimasukkan lagi didoakan lagi satu persampai dua puluh buting diambil didoakan oleh Nabi kata Nabi Wahid 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 Aba Hurairah Pian makan dari korma ini tapi dengan syarat jangan dilihat dan jangan dikeluarkan isi semuanya ambil saja sudah gitu itu wasiat Nabi Masya Allah berkah keberkahan Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Syedina Aba Hurairah pagi beliau makan dari korma itu dan sekeluarga beliau makan dari korma itu makan siang dari korma itu dari keluarga makan dari situ makan malam atau sore dari situ juga setiap hari tiga kali beliau sama keluarganya makan dari korma itu sampai sehari dua hari sebulan setahun dua tahun sampai masa Syedina Umar Ibn Khattab Radiyallahu'an sampai Syedina Umar wafat sampai kepada zaman Khalifah Usman Syedina Usman Ibn Affan Radiyallahu'an itu korma tidak habis-habis padahal isinya 20 puting kenyang Syedina Abu Hurairah dengan keluarganya makan dari korma itu namun satu saat ketika datang kelompok-kelompok yang pemberontak yang membunuh Syedina Uthman Ibn Affan Radiyallahu'an rumah-rumah sahabat banyak dihancurkan termasuk wadah tempat korma terpun hancur dan keluar isinya maka saat itu sudah habis Syedina Abu Hurairah tidak makan lagi dari korma yang berasal dari doa Nabi Besar Muhammad S.A. putus saat itu karena syaratnya kan jangan dikeluarkan tapi saat itu kena pecah dengan adanya pemberontak di ambil kisah ini Alhamdulillah berkat Rasulullah sedikit jadi banyak yang sedikit tapi berkah menjadi berkah itulah namanya berkah berkah itu sedikit tidak ada tidak ada menjadi ada sedikit jadi banyak sudah banyak tambah banyak itulah berkah makanya kita semua adalah mencari berkah dari keberkahan baginda Nabi Besar Muhammad berkah selapus solehin orang-orang yang dimuliakan oleh Allah S.W.T ada satu orang mimpi dalam mimpinya hei bangun disana ada uang seribu dirham ambil milikmu apakah ada berkahnya tidak ada ah tidak mau hei bangun dia mimpi lagi disana ada seratus dirham ambil untukmu apakah disana ada berkahnya tidak ada aku tidak mau ada berkahnya hei pulang bangun disana ada dua dirham adakah berkahnya iya disitu ada berkah nah kalau ini lo mau pergi orang ini ke satu tempat yang dimaksud tadi dia ambil dapat dua dirham satu dirham dia belikan satu dirham dia ini pakan dia sedekahkan kepada fakir miskin satu dirham lagi dia beli ikan sampai rumah ikannya dibelah pas dibelah ternyata ada berlian intan mutiara yang amat mewah yang amat indah sekali sehingga tidak ada yang bisa membeli melainkan raja zaman itu kemudian dia jual menjadi beberapa keping emas wahakadha berkah tidak ada jadi ada sedikit jadi banyak banyak tambah banyak mudah-mudahan kita diberikan berkah dunia akhirat insyaallah amin ya rabbal alamin hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah saya ingin pulang hadirin semuanya dari sini bawa oleh-oleh saya bawa oleh-oleh pian ke rumah bawa oleh-oleh mahasiswa mahasiswi ke rumah pun bawa oleh-oleh bukan hanya hadir berangkat pulang pergi tapi kita ingin membawa oleh-oleh yang manfaat dunia akhirat kita oleh-oleh yang terbesar adalah akhlak baginda Nabi Besar Muhammad adab Nabi Besar Muhammad sunnah-sunnah Nabi Muhammad bawa ke rumah kita bawa ajaran Nabi Muhammad sebarkan kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi Besar Muhammad yang disebarkan oleh Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam keseluruh alam semesta kepada orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal sebarkan kasih sayang berikan manfaat kepada orang lain kalau kita sudah soleh solehkanlah orang lain kalau kita sudah mengerti mengertikanlah orang lain kalau kita sudah baik baikkanlah orang lain kalau kita sudah manfaat berikanlah manfaat orang lain kalau kita sudah bahagia bahagiakan juga orang lain kalau kita sudah nyaman nyamankan juga orang lain ini bekal hidup kita yang amat indah yang insyaallah tidak akan diragukan lagi Allah menyiapkan tempat yang istimewa bagi orang-orang yang istimewakan umat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita bawa akhlak Rasulullah bagaimana akhlak Rasulullah di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rumah tangga yang amat harmonis rumah tangga yang amat istimewa adalah rumah tangga Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kasih sayang diantara istri dan anak beliau sampai beliau pesan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian adalah orang yang sayang yang cinta kepada anak kalian dan aku adalah orang yang paling sayang yang paling cinta kepada anak istriku Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bayangin awal-awal nikah dengan Seri Tina Aisyah beliau balap lari dengan Seri Tina Aisyah Seri Tina Aisyah menang saat itu girang banget senang banget beberapa tahun kemudian balap lari lagi yang kedua Nabi Besar Muhammad menang karena Seri Tina Aisyah sudah gemuk saya nanya kepada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini pernah balap lari sama ibu ibu pernah balap lari sama bapak di rumah ya salam ini rumah tangga baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di belakang sana banyak wanita-wanita baik mahasiswa atau ibu-ibu beruntung wanita itu cepat sekali masuk surga gampang sekali masuk surga lewat pintu mana saja kata Nabi kalau kita bapak-bapak bapak-bapak ngantri dulu panjang gak tahu kita nomor berapa masuk surga kalau ibu-ibu banyak banget pintunya asal tadi itu jaga jaga-jaga wasiat Nabi Besar Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam bahkan wanita-wanita kalau masuk surga Masya Allah ada salah satu sahabat sahabat yang bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Ya Rasulullah wanita dunya kalau masuk surga lebih cantik mana dia dengan bidadari-bidadari yang disediakan Allah di dalam surga untuk penghuni surga Taba'an kata Nabi Sudah barang tentu wanita dunya jika masuk surga lebih cantik lebih indah lebih menawan lebih mulia dibandingkan bidadari-bidadari yang ada di dalam surga perempuan ini penasaran Bima Zha Ya Rasulullah dengan apa itu Rasulullah kok bisa wanita dunya jika masuk surga lebih cantik daripada bidadari dengan sebab ibadah mereka dengan sebab sedekah mereka dengan sebab taat mereka kepada suami mereka dan sebab amal-amal salih yang lainnya mudah-mudahan semuanya ibu-ibu atumas isbi di belakang masuk dalam surga bersama Nabi Besar Muhammad bersama keluarga Nabi Besar Muhammad berserta isteri-istri Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Ya Rabbal Alamin itu ahlak Nabi Muhammad dengan isteri bagaimana ahlak Rasulullah dengan pembantunya karena saya tahu hadir di sini bapak-bapak atau ibu-ibu atau mahasiswa satu saat akan berumah tangga pasti di seantara rumah tangganya ada yang memerlukan pembantu pelayan rumah tangga berbuat baiklah kepada pelayan rumah tangga sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sedina Anas bin Malik 10 tahun melayani Nabi Besar Muhammad tapi tidak pernah kata-kata yang kasar keluar dari mulut Rasulullah tak pernah menyalahkan Sedina Anas tak pernah membentak Sedina Anas tak pernah memarahi pembantunya bahkan senyuman dan senyuman yang dilontarkan oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari Sedina Anas disuruh ke pasar oleh Nabi namun yang namanya masih anak kecil nyangkut di tengah jalan asyik nonton anak-anak sedang bermain-main Nabi Muhammad nunggu mana Anas bin Malik tidak datang-datang disusul oleh Nabi ditemui Sedina Anas sedang nonton langsung ditutup mukanya di belakang oleh Rasulullah Sedina Anas tahu kalau yang menutupi matanya adalah Rasulullah dari mana tahu dari lembutnya tangan telapak tangan baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi Allah kata Sedina Anas tangan telapak tangan Rasulullah lebih lembut daripada kapas kata Nabi Anas kemana ditunggu tidak datang-datang Ya Rasulullah Wahai Nabi Muhammad lupa aku asyik nonton ya sudah belanja apa yang diperlukan pulang ke rumah lihat Ahlak Rasulullah kepada pelayan ini pun dicontohkan oleh Sedina Ali bin Abi Talib menantu beliau satu hari Sedina Ali bin Abi Talib manggil Hai Gulam baik pelayanku dengar jawab Hai pelayanku dengar jawab Hai Gulam dihampiri oleh Sedina Ali ke kamarnya ternyata pembantunya lagi nyantai lagi asyik uncang-uncang kaki kata Sedina Ali tidakkah engkau mendengar panggilanku dengar Tuhan kenapa tidak menyahut sengaja terus iya karena aku tahu engkau tidak akan marah kepada hadirin dimengarkan oleh Allah kira-kira kalau kita punya pembantu kayak gitu apa yang kita lakukan dilepar ditendang tapi Rasulullah ahlak tidak Sedina Ali tidak seperti itu antah hurun wajillah karena Tuhan bahasa hayak engkau merdeka karena Allah silahkan bebaslah ini ahlak Rasulullah zaman sekarang kita sedih melihat berapa banyak pembantu puluhan tahun kerja tidak dibayar ada yang disitrih tidak dikasih makan ada yang dipukuli ada yang sampai dipenjara ada yang sampai diinjak-injak oleh majikannya ini bukan ahlak Rasulullah ini bukan ajaran Rasulullah tapi ajaran Rasulullah adalah senyuman dan belas kasih sayang menyebarkan kasih sayang walaupun kepada pembantu hadirin dimulihkan oleh Allah ini sampai jam berapa guru sampai adhan apa apa boleh lebih sampai bunyi baik teruskan apa cukup terus suara ulun terus hadirin dimulihkan oleh Allah bagaimana Nabi Muhammad kepada tetangganya ini penting sekali orang hadramut bilang aljaru kobladar pian mau bikin rumah lihat kanan kiri tetangga akur gak sama kita baik gak sama kita sejalan gak sama kita walaupun rumah mewah walaupun rumah pian gedung tapi gak akur sama tetangga kayak neraka tapi rumahnya gubuk rumahnya dari bambu akur seiring seiramat dengan tetangga nyaman hidup itu bagaimana Nabi Muhammad dengan tetangganya seorang Yahudi tiap hari Nabi Muhammad kalau buka pintu sudah berserakan sampah di depan rumah Nabi Muhammad di depan pintu diangkat hari kedua gitu juga Nabi Muhammad tahu siapa yang membuang sampah di pintu Nabi tapi Nabi Muhammad gak mempermasalahkan diangkat sampai beberapa hari pas dibuka pintu bersih Nabi bertanya ya sahabat kemana tetangga kita si pulan ya Rasulullah dia sedang sakit sedang dirawat rumah sakit hadirin dimuliakan oleh Allah kalau kita tetangga kita jahil sama kita buang sampah sembarangan di rumah kita kita dengar dia yang sakit kita bilang apa syukur Alhamdulillah sakit dia itu kita tapi Rasulullah enggak hei sahabat sahabatku ayo kita nengok tetangga kita yang sedang sakit diketuk rumah sakit dibuka oleh Yahudi kaget Yahudi ya Muhammad ada apa engkau datang aku datang menengokmu engkau sakit tetangga aku ya Muhammad betapa luhur akhlaqmu betapa mulia akhlaqmu aku adalah musuhmu aku yang buang sampah tiap hari di halaman rumahmu tapi ketika aku sakit engkau menengok satu pun orang Yahudi temanku enggak ada yang datang menengok aku tapi engkau datang lihat Rasulullah akhlaq kepada tetangga ada orang soleh ilmunya akhlaqnya yang bersumur dari Nabi Muhammad di rumah orang soleh ini banyak tikusnya lalu kata anaknya bah belilah kucing pelihara kucing biar tikus-tikus ini dimakan atau kabur dari rumah kita lihat banyak banget tikus jangan biarin biarin rumah kita yang banyak tikusnya yang diganggu tikus asalkan jangan tetangga kita terganggu dari tikus-tikus yang ada di rumah kita hadirin kalau kita gimana kira-kira ah terserahlah tetangga mau banyak tikus yang penting rumah kita enggak ada tikus itu kalau kita tapi orang soleh lihat jaga perasaan jaga perasaan jaga perasaan hadirin dimuliakan oleh Allah Rasulullah orang yang paling bisa menjaga perasaan ahlak Rasulullah yang harus kita bawa satu hari ada sahabat ngasih hadiah berupa anggur ini sahabat enggak nyoba dulu saking senangnya panin pertama anggurnya datang ke Rasulullah ya Rasulullah hadiah diterima oleh Nabi senangnya luar biasa ini sahabat tapi dia lupa enggak dicicipi dulu anggur tadi dimakan oleh Nabi Nabi senyum kepadanya orang tadi girang senang sekali dimakan lagi oleh Nabi Nabi senyum dimakan lagi Nabi senyum tambah girang orang tadi masalahnya para sahabat bingung dimana-mana Rasulullah kalau dapat makanan pasti dibagi kepada sahabat kok ini enggak enggak beres kata sahabat pulang orang ini setelah anggurnya habis sahabat demo kepada Nabi Muhammad ya Rasulullah apakah engkau sudah melupakan kami biasanya kalau dapat makanan kita makan juga tapi ini habis ini habis engkau makan apa kata Nabi lihat orang tadi senang senang banget ya Rasulullah lihat senyumannya senang lihat wajahnya gembira sekali iya anggur tadi asam kecut asam tapi aku tetap senyum kepadanya aku enggak mau dia kecewa aku khawatir kalau memanggil kepada kalian diantara kalian ada yang enggak sabar terceletus kalimat yang tidak enak bisa berubah kegembiraannya biar aku yang merasakan asam kecut tadi selalu ala Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wasallam hadirin dimengahkan oleh Allah ahlak Rasulullah kalau kita kaji kalau kita baca kita perdalam Rasulullah tambah keindahan keindahan kemuliaan yang akan bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wasallam tanya-jawab enggak usah berapa menit lagi grup dua lanjutin apa ada yang mau nanya silahkan tanggung nanya ada yang mau nanya mahasiswa atau mahasiswi silahkan kalau nanya kalau enggak ya baik kita buka sesi pertanyaan bagi satu orang penanya silahkan apakah ada yang ingin bertanya bersama dari perempuan satu orang silahkan apa ada yang ingin bertanya masih ada kesempatan kurang lebih dua menit lagi sebelum salat isya enggak ada baik kalau enggak ada saya gini aja dah sama satu kisah lagi ada mana Rasulullah orangnya amanat ini yang harus kita bawa pulang kalau Rasulullah mau kalau Rasulullah mau menjadi perampok kalau Rasulullah mau menjadi orang korupsi hartanya kurais yang paling mewah ada di tangan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mau dibunuh oleh mereka ketika rumah Nabi Muhammad dikepung oleh pemuda pemuda kurais yang dibayar siapapun yang bisa mendatangkan Nabi Muhammad hidup atau mati hadihnya seratus ekor ontak harta orang kurais ada di tangan Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad mau dibawa sekalian hijrah ke Medina tapi Rasulullah tidak mau kata Nabi Muhammad ini banyak amanat titipan-titipan orang-orang kurais kembalikan kepada pemiliknya subhanallah ini adalah contoh yang luar biasa buat kita agar kita hidup amanat di dunia ini agar kita bahagia selalu tersambung dengan bagian Nabi Muhammad yang terakhir ada seekor serigala cinta Nabi Muhammad rindu kepada Nabi Muhammad kebetulan di sana ada seekor pengembala kambingnya banyak kata serigala eh kamu bodoh di Medina ada Nabi Muhammad temuin Nabi Muhammad kamu hidup sama kambing sekali-kali datang kata orang tadi ada serigala bicara wah serigala aku ingin ke Medina temuin Nabi Muhammad tapi siapa yang jaga kambing-kambingku apa kata serigala serigala bilang kata betawinya ayah yang jaga gue yang jaga pulung yang jaga lalu kambing tadi dijaga oleh serigala kira-kira kalau dipalamkan ayah tidak kambing dengan serigala kambing dah lain habis pergi orang ini ke Medina ya Rasulullah aku datang kemari atas perintah serigala yang bisa berbicara yang cinta kepadamu kata Nabi bangun kisahkan kepada sahabat-sahabatku bangun orang ini cerita dihadapan sahabat kalau dia diutus oleh serigala pulang orang ini ke tempat pengembalanya kambingnya dia lihat masih sempurna tidak ada satupun yang hilang lalu dia sembelah seekor kambing dikasihkan ke serigala pergi serigala membawa daging yang halal diambil kisah ini tiga binatang yang tidak punya akal cinta kenal kepada Nabi Muhammad dia ambil kisah ini binatang pegang amanat serigala kambing kambing serigala habis habis kalau dia mau tapi ini serigala yang amanat yang kedua binatang makan daging yang halal pulang dapat hadiah kambing makan daging halal kita harus lagi lebih lagi cinta kepada Nabi Muhammad lebih lagi pegang amanat harus kita usaha memakan yang halal mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak dengan melimpah oleh Allah diberikan kita bahagia dunia akhirat selamat dunia akhirat dan berkah dunia akhirat amin ya rabbal alami terima kasih kepada para pengurus ketua dewan pembina atau pengurus masjid agung darus salam palangkar raya semoga apa yang pian semuanya yang dilakukan dibalas oleh Allah diberikan oleh Allah berkah dan selamat serta bahagia dunia akhirat terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi insyaallah kita ketemu lagi kalau pian kerantau silakan mampir pesantren ulun di Lok Faikat Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan yaitu pesantren As-Salimin baru dibangun dua tahun setengah tadinya ulun di Jakarta empat belas tahun khidmah di pesantren Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salimin Ahmad bin Jindan amin Nyerbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian pengajian ini mari kita butuh bersama-sama dengan mengucap Alhamdulillah 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 Alhamdulillah